Bukan Lesti Kejorah, jika setiap acara yang dihadirinya tak viral di media sosial. Seperti yang terjadi baru-baru ini, yakni ketika sang jebolan terbaik Indosiar tersebut, tampil di acara konser Patriot TNI, dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-78 tahun. Kecantikan dan penampilan energi kibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar di acara tersebut, seketika langsung menjadi buah bibir masyarakat luas saat ini, terutama di media sosial. Untayan dan pujian terus disemakan pada Lesti Kejorah, saat tampil di acara paling bersejarah bagi tentara Indonesia tersebut. Namun, ada satu momen yang cukup mencuri perhatian masyarakat luas saat ini, yaitu ketika istri Rizky Bilar digoda oleh salah satu anggota TNI, dengan perawakan yang begitu tampan dan menawan. Kejadian itu terjadi kala Lesti Kejorah turun dari panggung saat hendak ingin beristirahat. Tentara yang tidak disebutkan namanya itu, secara belah-belahkan mengatakan pada Lesti Kejorah, bahwa dirinya sangat cantik dan gelulis. Sontak saja, Lesti yang mendengar godaan itu, hanya tersenyum tipis, sembari mengucapkan terima kasih. Seperti yang diketahui, Tentara Nasional Indonesia, TNI, menggelar sejumlah acara di area Monumen Nasional, Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 24 September 2023, pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUD, ke-78 TNI yang jatuh pada Rabu, 5 Oktober 2023 mendatang. Mulai dari pagi ini, nanti secara berturut-turut sampai tanggal 5 Oktober, hari hanya akan dilaksanakan upacara parade, ujar panglima TNI, laksamana TNI Yudomar Gono, di Silang Monas, Minggu pagi. Adapun dalam kegiatan pagi ini, panglima TNI bersama ratusan anggota TNI memeriahkan acara yang dimulai dengan senam pagi. Panglima dan jajarannya juga ikut melaksanakan jalan sehat mengitari area Monas. Selain kegiatan olahraga, TNI juga turut melaksanakan pameran alutista dan panggung hiburan untuk masyarakat. Kita gelar pameran alutista, kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, donor darah semuanya ada di sini, masyarakat dapat hadir, melihat postur TNI yang ada di sini, kata Panglima. Silakan masyarakat berdunduyun untuk melihat hiburan ataupun alutista TNI yang ada di Monas ini, imbuhnya. Sebagai informasi, ada 125 unit alutista TNI yang dipamerkan di Monas. Rinciannya, 5 unit dari Mabes TNI, 45 unit dari TNI-ED, 45 unit dari TNI-AL, dan 30 unit dari TNI-AU. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Jeka sebagai Ketua PMI mengapresiasi acara bakti kesehatan yang dilakukan TNI dia menyampaikan pentingnya donor darah untuk kepentingan kemanusiaan. Saya mengapresiasi Panglima TNI dan seluruh jajarannya, yang menyelenggarakan donor darah. Sebagaimana selalu saya sampaikan donor darah itu adalah usaha kemanusiaan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan, ucap Jeka. Partisipasi TNI yang dalam kesempatan ini terbesar dalam program donor darah yang besar sehingga bisa memenuhi rekor muri dan itu luar biasa bisa 78 ribu bagi PMI dan seluruh masyarakat itu suatu upaya luar biasa. Lanjut Jeka-Jeka kemudian duduk didampingi Panglima TNI dan Kapolri untuk mendengarkan laporan kegiatan bakti kesehatan dan donor darah yang Diselenggarakan Komando Daerah Militer, Kodam, bekerja sama dengan Polri dan PMI.